Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa anak adalah merupakan harapan dan tumpuan orang tua kelak di kemudian hari. Oleh karenanya, sebagai orang tua tentu harus memberikan bimbingan, serta arahan yang tepat agar sang anak selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya tersebut. Seperti yang dilakukan oleh aktris cantik Marcella Zalianti, di mana menjadi seorang publik figur yang memiliki jadwal yang sangat padat, ternyata selalu memiliki waktu bersama sang anak untuk mendidik dan juga mengajarkan anak, agar bisa menjadi mandiri. Kalau aku sih yang pasti mendidik anak itu adalah kita harus strik, harus disiplin, tapi pendekatannya semua dengan love, tetap kita harus bisa manjain mereka juga. Ada saatnya semua itu balance, jadi ya sampai dia itu takut sama kita, tapi dia respect sama kita. Dan aku membiasakan juga ada demokrasi ya, artinya memberikan mereka juga belajar untuk memilih, belajar untuk ketika mereka memilih sesuatu, mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih. Tidak mudah menyerap. Dalam mendidik anak, istri dari pembalap Ananda Mikola ini juga sangat mementingkan pendidikan sebagai prioritasnya, di mana secara akademik, sosial, spiritual, dan intelektualnya akan menumbuhkan rasa kemandirian bagi sang anak. Tetap anak-anak itu adalah satu hal yang terpenting di dalam hidup kita, pastikan lebih kadang lebih penting daripada diri kita sendiri tentunya. Dan bagaimana kita, sesibuk-sibuknya kita, tetap kita jangan sampai kehilangan fokus untuk pendidikan, anak yang benar-benar harus kita nomor satukan. Bagaimana kita sebagai orang tua berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa. Bagaimana kita juga mempersiapkan anak-anak kita tumbuh, tidak hanya secara intelektual, tidak hanya secara akademik, tetapi secara spiritual, secara sosial. Bagaimana pertumbuhan dia, bagaimana etitut, bagaimana ahlaknya. Itu saya pikir jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dan tidak bisa kita pemekan. Kita tidak boleh paranoid, kita harus positive thinking. Yang penting kita berikan yang terbaik, kita pilih pendidikan yang cocok dengan bagaimana kita ingin anak kita dididik di rumah, kita pilih sekolah yang cocok untuk dia. Karena karakter setiap anak itu berbeda dan kita harus peka terhadap hal itu. Tidak setiap anak itu sama dengan, cocok dengan konsep pendidikan yang tentunya juga punya perbedaan. Jadi kita menyesuaikan dengan karakter. Tidak jauh berbeda dengan Marsela Zalianti, Sheila Marsia pun sebagai seorang ibu juga tak ingin sedikitpun meninggalkan ketiga anaknya di setiap kesempatan. Bahkan sang anak yang kini mulai bersekolah, telah membuat bangga wanita berusia 26 tahun ini karena kemandirian sang anak di sekolah. Mereka sangat hebat, mereka sangat gembira gitu. Dan ketika mereka masuk sekolah mereka tidak nangis, mereka mandiri gitu. Saya bangga karena saya merasa berhasil sebagai seorang ibu gitu, bisa mendidik mereka seperti itu. Tapi yang jelas saya akan menanamkan kejujuran sama mereka dan saya tidak akan deny bahwa yes, memang mama kamu dulu bandel, ya kan, maka dari itu jangan seperti mama. Itu sudah pasti seperti itu. Saya yang mau orang tua mana sih yang mau anaknya terjerumus dalam hal yang tidak-tidak kan, kayak gitu. Gak mungkin lah.